Keloter kedua diberangkatkan Kapolda Jabar didampingi oleh Kasdam 3 Siliwangi dan Drem 062 Tarumanagara dan Dandim 0612 Tasikmalaya Membuka balap sepeda Lodaya Siliwangi Ride 2023 di Tasikmalaya bertempat di Jalan Otista Kota Tasikmalaya pada Sabtu 4 November 2023 Titik start balap sepeda ini dimulai dari Jalan Otista Kota Tasikmalaya dan finishnya di Alun-Alun Paamprokan Kabupaten Pangandaran Dengan demikian para peserta menempuh jarak 174 km Acara berlangsung meriah dihadiri oleh para pejabat dari TNI dan dari Kepolisian Di antaranya Kapolda Jawa Barat Ahmad Viagus, Kasdam 3 Siliwangi, Agus Saiful, Dandrem 062 Tarumanagara, Asep Soekarna dan Wing 600 Kal, Bambang Witono dan DIM 0612 Tasikmalaya, Raden Henra dan Lanud Wiryadinata Tasikmalaya, Adiputra, Kapolres Tasikmalaya Kota Zainal Abidin, Wali Kota Tasikmalaya Cek Kavir Goansyah, Ketua ISSI Jawa Iman Firman Syah, Iman Firman Syah, Para Asisten Jajaran Kodam 3 Siliwangi, Para Pejabat Umum Polda Jawa Barat, Para Peserta Lodaya Siliwangi, Ride 2023 Dalam sambutannya, Ketua ISSI Jabar, Iman Firman Syah, mengatakan acara Lodaya Siliwangi, Ride ini adalah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 Acara diikuti oleh 550 orang yang dibagi 4 kelas dan diikuti atlet nasional Balap sepeda ini menjadi ajang bertemunya para penggemar olahraga tersebut di Indonesia Jumlah peserta yang ikut cukup banyak, khususnya untuk para pesepeda Jawa Barat yang di satu titikan di kota Tasikmalaya Tak hanya itu, ada dari luar kota hingga tim-tim elit yang ikut dalam kegiatan ini, kata Iman Dari kota Tasikmalaya, reporter Harry Haryanto mengabarkan untuk Salira TV